Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disini saya akan memberikan pendapat saya tentang R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Lahir dari seorang ibu bernama M. Angasira dan ayah yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Sampai usia 12 tahun, Kartini mengenyam pendidikan di ELS, tetapi setelah usia 12 tahun, Kartini dilarang meninggalkan rumah karena sudah bisa dipingit. Dengan semua ilmu yang dipelajarinya selama di ELS dan kepandainya dalam berbahasa Belanda, tidak menyerutkan langkah R.A. Kartini untuk mendapat pengetahuan walaupun berada di rumah. Beliau mulai melakukan korespondensi dengan teman-temannya di Belanda. Pendapat saya, R.A. Kartini memiliki beberapa sifat yang bisa kita tuadani, diantaranya yaitu sederhana, semandiri, inspiratif, berani dan optimis, cerdas dan berawasan luas. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari perjuangan R.A. Kartini. Raden A. Kartini memperjuangkan kesejahteraan perempuan di Indonesia, salah satunya dengan cara membangun sekolah khusus perempuan. Sekolah tersebut terus berkembang hingga ada di kota-kota lainnya. Raden A. Kartini wafat setelah melahirkan anak pertamanya. Hingga teman Raden A. Kartini mengenang jasa Kartini dengan membuat novel yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fajri Demas Dwi Mahindra, kelas 7C, nomor Rapsen 4. Saya disini akan memberi pendapat tentang Ibu Kartini. Ibu Kartini adalah pahlawan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berat perjuangan Ibu Kartini, wanita Indonesia berani untuk mengerjar mimpinya. Ia memperjuangkan hak-hak para wanita, dan ia dikenal sebagai pejuang emansipasi wanita. Ada beberapa kutipan inspiratif yang ia ucapkan. Contohnya, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Iya, itu salah satu kutipan inspiratif Ibu Kartini. Bisa kita lihat betapa besarnya perjuangan dari Ibu Kartini. Marilah kita terapkan sikap dan kata-kata Ibu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Realia Norferiska, kelas 7C, absen 29. Di sini saya akan berpendapat tentang R.A Kartini. R.A Kartini tidak hanya memperjuangkan emansipasi wanita saja, tetapi juga hak asasi manusia. Kartini berjuang bukan dengan fisik, tapi dengan intelektual. Bagaimana ia memiliki pikiran maju di zamannya, ditulis ke dalam surat-suratnya yang membawa perubahan besar buat perempuan Indonesia. Dalam semboyannya, aku mau dan dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa dia melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa beranginya. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung putus asa. Jangan kau katakan saya tidak dapat, tetapi katakanlah saya mau. Sekarang saya akan membacakan puisi. Judulnya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Habis Gelap Terbitlah Terang. Ibu Kartini, meski kini kau tak ada, tapi semangatmu tetap ada, dan selalu membara. Selalu berada di hati kaum hawa Indonesia. Gini ada Kartini-Kartini modern yang selalu berjuang dengan semangatmu yang kau tanamkan. Maaf, aku yang selalu tenggelam dalam kesibukanku, hingga aku lupa akan jasa-jasamu yang sudah mengangkat kaum perempuan. Wahai Ibu Kartini, hadirmu menerangi insan manuta. Perjuanganmu menjadi obsesi perempuan Indonesia. Jasa-Mu terpatri dalam hati perempuan Indonesia. Aku ingin kau hadir kembali, agar kita selalu semangat dalam jiwa, agar kita selalu ingat atas semua perjuanganmu. Karena Habis Gelap Terbitlah Terang. Selanjutnya saya akan menyanyikan lagu Ibu Gita Kartini. Ibu Gita Kartini, Putri Sejati, Putri Indonesia, Harum namanya. Ibu Gita Kartini, Pendekar Bangsa, Pendekar Kaumnya, Untuk Merdeka, Wahai Ibu Gita Kartini, Putri yang Mulia, Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu Gita Kartini, Putri Jauhari, Putri yang berjasa, Se-Indonesia. Ibu Gita Kartini, Putri yang suci, Putri yang merdeka, Cita-citanya. Ibu Gita Kartini, Pendekar Bangsa, Pendekar Kaumnya, Pendekar Kaumnya, Se-Indonesia. Ibu Gita Kartini, Penyuluh Budi, Penyuluh Bangsanya, Karena cinta, Wahai Ibu Gita Kartini, Putri yang mulia, Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sekian dari saya, Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati, Selamat menikmati, Merhaban ya Romadun, Merhaban ya Romadun, Merhaban ya Romadun, Merhaban ya Romadun, Romadun teba, Romadun teba, Romadun teba, Merhaban ya Romadun, Merhaban ya om adon Merhaban ya om adon Merhaban ya om adon Assalamualaikum Telah hadir produk baru di Raja Mark Yaitu ayam ungkap Kemudian juga ada ayam bacem Dan bebek ungkap Insya Allah halal tanpa MSG Dan di produk Dibaringi sehat kudu manfaat Ayo semangat Jangan lupa like, share, komen, subscribe Dan pancet tanda lonceng Komen ya guys Di sini di channel Heria Semara Tetap semangat ya guys Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat Bersyukur, berbahagia Selalu istikamah di jalan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Terima kasih Terima kasih